Hai, berikut ini video unboxing smartphone Realme XT. Unit ini merupakan Realme XT dengan RAM 8GB dan ROM 128GB dan berwarna putih permata. Pada saat pembelian, di dalam boxnya kita akan mendapatkan 1 unit smartphone Realme XT-nya. Kemudian 1 unit charger dengan pengisi daya berteknologi VOOC 3.0, termasuk kabel USB-nya menggunakan USB Type-C. Berwarna putih, 1 unit back case transparan, 1 unit card ejector, 1 unit buku panduan, serta 1 unit pelindung layar yang sudah terpasang pada unit smartphone-nya. Form factor dari smartphone ini didesain dengan model dewdrop screen dengan bezel minimalis. Layar Super AMOLED 6.4 inch dengan resolusi 2340 x 1080p, serta sudah dipelengkapi dengan Corning Gorilla Glass 5. Jadi cukup tahan banting bila secara tidak sengaja terlepas dari genggaman. Ukuran smartphone ini 158 x 75,2 x 8,6 mm dan beratnya 183 gram. Jadi smartphone ini pas digenggam dan cukup ringan. Dengan diperlengkapi dengan layar Super AMOLED, maka dia memiliki beberapa kelebihan dibandingkan layar IPS. Antara lain, layar Super AMOLED ini mengkonsumsi daya baterai yang lebih rendah daripada jenis layar lainnya dan 40% lebih hemat daripada layar IPS. Apalagi jika wallpaper yang digunakan berwarna hitam karena layar pada Super AMOLED, warna hitam tidak dihasilkan oleh pencahayaan layarnya sendiri. Ketika menghasilkan warna hitam, piksel akan dimatikan. Serta layarnya lebih responsif dibandingkan layar IPS, karena layar Super AMOLED dapat mengupdate piksel secara otomatis dan independen, sedangkan layar IPS harus mengupdate piksel secara bersamaan. Layar Super AMOLED memiliki ketahanan terhadap goresan yang cukup baik dibandingkan layar IPS. Namun layar Super AMOLED ini lebih mahal dibandingkan layar IPS. Sistem operasi Realme XT menggunakan ColorOS 6 berbasis Android Pie. HP ini dapat menampung 2 SIM card plus 1 kartu microSD untuk memori tambahan bila memori ROM pada HP tidak cukup. Untuk charging dan transfer data dapat menggunakan port USB Type-C. HP ini juga memiliki port headphone standar 3,5 mm. Karena sudah dipersenjatai dengan layar Super AMOLED, maka sensor sidik jari sudah terintegrasi pada layar, sehingga dapat lebih nyaman dalam pemakaiannya, serta sangat cepat dan responsif dalam pembacaan sidik jari. Selain itu juga dilengkapi dengan sensor face recognition. Pada bodi belakang smartphone, didesain dengan pola 3D glass back design hyperbola pattern. Untuk kameranya, di kamera depan ada 1 buah kamera selfie untuk di depannya, serta ada 4 kamera di belakang, yaitu pertama, lensa resolusi tinggi 64MP. Kedua, lensa wide angle, sudut lebar 8MP. Ketiga, lensa portret 2MP. Dan keempat, lensa ultra makro 2MP. Realme XT ini didukung dengan sensor kamera ISOCELL Bright GW1 Samsung. Hadir dengan teknologi TetraCell Plus yang memungkinkan kamera mengubah ukuran piksel tergantung pada kondisi pencahayaan menggunakan algoritma. Sensor kamera ISOCELL Bright GW1 ini dirancang untuk mengambil foto yang terang dan tajam dalam pencahayaan apapun. Inti dari ISOCELL Bright adalah teknologi TetraCell Plus dan 3D HDR. Realme XT ini merupakan smartphone di kelas menengah yang sangat baik dan direkomendasi karena kualitas dan kemampuannya yang luar biasa. Demikianlah unboxing dan juga review singkat smartphone Realme XT. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!